Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali ini ibu akan memperkenalkan kepada kalian At-tahayat wa ta'eruf Apa sih At-tahayat wa ta'eruf itu? At-tahayat yakni sapaan atau salam Jika kita bertemu dengan seseorang Alangkah baiknya kita mengucapkan salam Atau menyapa mereka dengan kalimat-kalimat yang lembut Sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran Yang pertama yakni siswa mampu membaca wacana Yang berkaitan dengan perkenalan secara benar Kalian harus membaca teks yang berkaitan dengan perkenalan Kemudian siswa mampu menyebutkan kembali kosa kata Atau kalimat yang telah digenai Itu yang telah didengar Kalian menyebutkan kosa kata atau mufrodeh Kemudian siswa mampu saling berkenalan Dengan guru dan teman dengan menggunakan bahasa Arab Nanti kita berkenalan satu persatu ya Kemudian siswa mampu menanyakan identitas teman Dengan menggunakan bahasa Arab Apa sih At-tahayat itu? At-tahayat disini banyak macam jenis Yang pertama salah satunya yakni Assalamualaikum jika kita bertemu dengan seseorang Alhamdulillah kita memberikan salam kepada mereka Assalamualaikum Terus jawabannya apa? Kalian sudah tahu kan? Wa'alaikumussalam Jangan wa'alaikumussalam ya Karena disini ada al yang harus menghantarkan kum dengan al Maka jawablah dengan wa'alaikumussalam Kemudian jika kita bertemu dengan seseorang di pagi hari Maka kita mengucapkan Assalamualaikumussalam Atau jika siang hari maka Naha rukas sa'id Ayo kita ucap bersama-sama Assalamualaikumussalam Assalamualaikumussalam Mengucapkan la'ilah tukas sa'id Atau jawabannya Sa'idun Mubarak Jika kita ingin menanyakan kabar dari saudara kita Teman kita Maka Apa yang harus kita ucapkan? Yakni Kaifah haluk Kaifah haluk ya uhti Kaifah haluk ya suadi koti Kemudian jawabannya apa? Alhamdulillah Jika kita kembali menanyakan kabar Saudara kita Teman kita Maka jawabannya Wa'alaikumussalam Wa'alaikumussalam Jika perempuan Eh Jika laki-laki Jika perempuan Wa'alaikumussalam 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 Kaifah haluk Ya uhti Kemudian Seseorang itu menjawab An-Nabi Khair Walhamdulillah Dan alangkah baiknya Jika kita menjawab Syukron Kemudian disini At-Ta'ruf At-Ta'ruf Yakni perkenalan Apa saja sih Kalimat yang akan kita gunakan Dalam perkenalan Nah yang pertama Masmub Atau Siapa namamu Disini Kita jawab Ismi Siapa misal Fatima Khadijah Atau Umar Kalau kita Ingin menanyakan Kembali Siapa namanya Wa'anta Atau Wa'anti Masmub Jika kita menanyakan Jika kita menanyakan Dari mana Mereka Makan Min Aina Anta Min Aina Antti Mereka menjawab Anamin Dari kotanya Anamin Jepara Atau Demak Kudus Kemudian Kita Jika kita menanyakan Keberadaan mereka Aina Tas kunu Aina Tas kunina Tas kunu Digunakan Untuk Laki-laki Dan Tas kunina Digunakan Untuk Perempuan Aina Tas kunu Ya Akhi As kunu Fi Kudus As kunu Fi Korya Bandung Jepara Misal Aina Tas kunina Ya Ukti As kunu Fi Korya Fi Korya Kauman Jepara Seperti Itu Langsung Mengakhiri Jika Ingin Menanyakan Apa Misal Kamu Anak Berapa Kemudian Siapa Ibumu Man Umuki Man Abiki Maka Kita Mengakhiri Dengan Syukron Marasalamah Kemudian Selamat Selamat Jalan Ilaliko Di sini Ada Al-Mufrodet Atau Kosa Kata Yang Pertama Yakni At-Tahiyat Tadi Ibu Sudah Jelaskan Ya Berarti Apa Sapaan Atau Salam Kemudian At-Tah-Eruf Atau Perkenalan Anak Itu Artinya Saya Dan An-Tah Kamu Laki-Laki Atau Anti Kamu Perempuan Hal Hal Itu Keadaan Atau Kabar Jika Kita Menanyakan Keadaan Teman Kita Kaya Fahal Sakana Yaskunu Yang Berarti Tempat Tinggal Unwan Itu Alamat Dan Korea Itu Desa Bisa Dihafalkan Atau At-Tah At-Tah-Yat Yakni Sahapaan At-Tah-Aruf Perkenalan Anak Sayah Antakamu Dan Antih Kamu Perempuan Mugab Bagaimana Jika Berkenalan Di depan Kelas Seperti Ini Kita Memulai Salam Kemudian Ismakhuli An'u'arifakum Nafsi Ismi Alia Ana Min Jepara Ana Askunu Vikoryah Robayen Kalinya Matain Jepara Terus Kemudian Tahur Rujutu Min Al-Madrushah Ashanawiyah Rodutul Ulum Seperti Itu Kemudian Saya Senang Masrur Bertemu Dengan Kalian Seperti Itu Ucapkan Syukran Kemudian Salam Kembali Untuk Menutup Perkenalan Disini Ada Teks Mengenai At-Tahyat Wa-Ta'aruf Samir Sobahu Khair Kemudian Su'ad Menjawab Apa Sobahu Nur Al-Nur Selamat Datang Jika Al-Nur Maka Jawabannya Al-Nur Samir Disini Memperkenalkan Diri Ismi Samir Wa-anti Masrur Kemudian Su'ad Menjawab Ismi Su'ad Khaifah Haluk Dengan Menanyakan Keadaan Samir Sini Sini Video Cukup Sekian Pertemuan Kali Ini Ibu Ucapkan Terima kasih Pada Kalian Nanti Maju Satu Persatu Atau Kalian Bisa Membuat Video Tentang Perkenalan Tunggu Tugas Kalian Oke Anak Tatin Darsan Nabi Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ibn Nasyurah Talmud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh